Menentukan median data genap Untuk menentukan median pada data genap Ada tiga langkah Yang pertama yaitu mengurutkan data dari datum terkecil ke terbesar Langkah yang kedua Membagi data menjadi dua kelompok sama banyak Dan langkah yang ketiga Menentukan nilai median data genap Caranya dengan menjumlakan dua datum yang terletak di posisi tengah kumpulan data Kemudian hasil penjumlahannya dibagi menjadi dua Agar lebih jelas mari perhatikan contoh berikut Diketahui data berat badan 10 siswa kelas 6 SD Nusantara Jadi jumlah datumnya genap yaitu 10 Datanya meliputi 38, 36, 35, 35, 32, 32, 37, 36, 39, dan 32 Kita dapat menentukan median data genap dengan langkah-langkah berikut Yang pertama yaitu mengurutkan data dari datum terkecil ke terbesar Data setelah diurutkan menjadi seperti berikut 32, 32, 32, 32, 35, 35, 36, 36, 37, 38, dan 39 Selanjutnya membagi data menjadi dua kelompok sama banyak Nilai tengah dari datum yang berjumlah 10 yaitu terletak pada datum ke 5 dan ke 6 Yaitu pada angka 35 dan 36 Langkah selanjutnya yaitu menentukan median data Tadi sudah kita temukan datum tengah yaitu pada angka 35 dan 36 Karena mediannya ada dua Kita jumlahkan 35 ditambah 36 Lalu kita bagi dua Maka hasilnya adalah 35,5 Jadi median dari data berat badan siswa tersebut adalah 35,5 Itulah tadi pembahasan tentang menentukan median pada data genap Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax